Setelah berhasil dengan buku populernya yang berjudul Teach Like a Finland, Timothy D. Walker, ini kembali dengan buku termutakhirnya yang berjudul In Teachers With Trust. Nasih membahas seputar tema pendidikan, namun kini Tim Walker lebih fokus kepada topik tentang kepercayaan kepada guru. Apalagi dalam bukunya kali ini, Tim Walker tidak sendiri, ia berkolaborasi dengan salah seorang penulis sekaligus profesor asal Finlandia yaitu Pasi Salberg. Nah bagaimana pendidikan Finlandia menjadi pendidikan terbaik yang bertaraf dunia? Mari kita bahas. Tim dan Pasi menjelaskan alasan mengapa Finlandia dapat menjadi sistem pendidikan bertaraf dunia. Karena masyarakat Finlandia percaya pada apa yang dilakukan oleh guru kepada muridnya. Mereka menempatkan guru setara atau bahkan lebih luhur dari profesi dokter, pengacara, apalagi politisi. Nah terdapat lima elemen yang membentuk kepercayaan kita pada seseorang termasuk kepada guru. Yang pertama adalah kejujuran yaitu kesesuaian antara apa yang kita katakan atau komitmen dan apa yang dilakukan atau perbuatan. Yang kedua adalah ketulusan yaitu melakukan sesuatu sesuai dengan hati nuraninya. Yang ketiga adalah keterbukaan yaitu mengekspresikan perkataan dan perbuatan tanpa ada yang disemunyikan atau ditutup-tutupi. Yang keempat adalah keandalan yaitu memiliki kemampuan yang dapat diharapkan. Dan elemen kepercayaan yang terakhir adalah kecakapan atau memiliki kemampuan yang terlatih berdasarkan minat dan bakat. Selain berfokus kepada kelima elemen kepercayaan pada guru, masyarakat pilihan dia juga mempernyayakan pendidikannya itu kepada guru dalam tiga sentrum yang saling berjalin berkelindan satu sama lain. Pada sentra keluarga misalnya orang tua memercayakan anaknya untuk mandiri dan pergi ke sekolah bahkan pergi membeli bahan belanjaan rumah meskipun anak tersebut baru berusia sekitar sembilan tahun. Pada sentra masyarakat para warga percaya kepada apa yang dilakukan guru adalah tentunya demi memberikan yang terbaik kepada peserta didik atau murid. Dan pada sentra sekolah, kepala sekolah dan seluruh jajarannya percaya bahwa guru adalah jantung dari pendidikan itu sendiri. Sehingga memberdayakan guru adalah kunci bagi pemberdayaan sekolah dan pendidikan pada umumnya. Pertanyaan kemudian, mengapa guru mendapat kedudukan yang luhur atau prestisius di sistem pendidikan Finlandia? Setidaknya ada empat alasan. Yang pertama adalah karena guru dianggap sebagai bukan hanya pekerjaan atau kontrak belaka, melainkan profesi. Yang bahkan lebih terpandang dari profesi dokter ataupun pengacara. Yang kedua, karena guru merupakan profesi, dalam hal ini profesi yang luhur dan prestisius, maka recruitment atau upaya untuk merekrut seorang guru itu tidak semata atas berdasar kecerdasan akademik belaka. Melainkan, kesesuaiannya terhadap minat dan bakat. Jadi, meskipun Anda lulus dari fakultas pendidikan, yang mana di Finlandia ini adalah fakultas yang paling terpandang, itu tidak menjamin Anda langsung jadi guru. Bahkan bisa saja Anda tertolak untuk mendaftar di sekolah-sekolah tertentu, walaupun Anda berasal dari background fakultas pendidikan. Dan sebaliknya, meskipun Anda seniman, pengusaha, atau bahkan artis, namun jika Anda memiliki minat dan bakat dalam mengajar, tentunya Anda bisa saja diterima sebagai guru. Nah, yang ketiga alasan mengapa guru sangat dipercaya di Finlandia adalah karena kebijakan pendidikan termasuk kurikulum itu disesuaikan dengan keragaman lokal, distrik atau daerah masing-masing di negara Finlandia tersebut. Sehingga dampaknya tentu adalah kemandirian guru dalam mendesain pengajaran mereka dengan kebutuhan murid dan zaman. Sebagaimana Atsar Imam Ali bahwa didiklah anakmu sesuai dengan konteks zamannya. Dan alasan yang keempat, mengapa guru sangat dipercaya di sistem pendidikan Finlandia karena budaya yang ada pada masyarakat Finlandia itu sendiri. Baik itu dari orang tua, warga, maupun pengambil kebijakan sekolah, itu percaya kepada kemampuan guru untuk melakukan yang terbaik dalam mencerdaskan murid. Nah, lalu apa langkah-langkah atau pedoman yang dilakukan oleh Finlandia untuk mencapai pendidikan bertara dunia? Tim dan pasi membaginya ke dalam tujuh pedoman. Tersebut diantaranya pertama, didiklah guru untuk berpikir kritis. Karena tanpa pemikiran kritis dari seorang guru, maka yang tercipta adalah tradisi simak-menyimak yang turun-temurun dari guru ke murid yang kelak menjadi guru dan kemudian ke guru dan begitu seterusnya. Tidak ada proses berpikir kritis untuk menciptakan sesuatu yang baru. Pedoman yang kedua adalah jadilah mentor untuk generasi masa depan. Bahwa mendidik atau mengajar bukan sekedar profesi atau pekerjaan belaka, tetapi lebih kepada tanggung jawab generasi kepada generasi berikutnya. Pedoman yang ketiga adalah merdeka dalam sebuah koridor. Maksudnya bahwa pihak sekolah termasuk pihak kementerian pendidikan itu memberikan kemerdekaan kepada guru untuk berkreasi dalam melakukan tugasnya. Ini sejalan dengan pedoman yang keempat yaitu murid atau pembelajar itu dibuat untuk bertumbuh dalam melakukan tanggung jawabnya. Adapun pedoman yang kelima adalah bermainlah sebagai tim. Jadi walaupun Anda sebagai seorang guru, namun tidak semua murid itu suka digurui. Menggurui menyaratkan posisi superioritas guru berhadap-hadapan dengan imprioritas sang murid. Kesannya akan menjadi sangat kaku. Sebagai gantinya, ajaklah sang murid itu untuk bermain sebagai tim, sehingga posisinya lebih egaliter dan lebih fun. Bahkan pada pedoman ke-6, tim Walker dan Pasir Sakber menyarankan untuk bukan saja memosisikan guru itu egaliter atau setara, melainkan ajaklah sang murid sebagai pemimpin. Atau upayakan agar sang murid itu dapat menciptakan keteladanan-keteladanan. Dan pedoman yang terakhir adalah percayalah pada proses, karena proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil sebagaimana sebab tidak akan pernah mengkhianati akibat. Itulah tujuh pedoman yang dilakukan oleh Finlandia untuk meningkatkan atau memajukan sistem pendidikannya menjadi sistem pendidikan yang bertarap dunia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.